Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini kami mau berbagi cerita perjalanan kami dari Bandung ke Garut. Tapi kita nggak lewat jalur yang biasa, kita mau lewat jalur Majalaya. Seperti apa perjalanannya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya agak nyeri di bahu kiri, jadi karena kita nggak punya water heater, jadi kita coba buat ke kolam renang air panas di Garut. Tapi hari ini kita dari Bandung ke Garutnya nggak lewat jalur biasa, kita mau ke jalur Majalaya pakai motor. Ikutin terus perjalanannya. Ini tuh masih pagi ya teman-teman, kita isi bensin dulu untuk perjalanan kali ini. Di SPBU Cikalang ya ini. Ini startnya dari Bandung Timur. Di video ini teman-teman akan melihat suasana perjalanan kami dari Bandung ke Garut via Majalaya. Tujuan kita tuh ke kawasan Darajat ya teman-teman. Tapi kami nggak akan ke Darajat pas. Untuk kolam renang air panasnya sendiri ada di video yang berbeda ya. Nah, sebenarnya ke Majalaya itu ke kanan nih, tapi karena nggak bisa belok kanan, jadi kita harus muter balik dulu. Di sini nih muternya, nanti kita baru ambil kiri. Nah, itu udah ada tulisan Majalaya ke kiri ya. Nah, di sini beloknya, nama daerahnya Dangder. Dari sini kita lurus terus ikutin jalan. Ini kita akan ketemu stasiun Rencai Kek nih. Luhas ya parkirannya di stasiun Rencai Kek. Sekarang, kita sedang berada di jalan raya Majalaya Rancai Kek. Pemandangannya tuh sawah yang luas banget di sini. Ini masih suasana sunrise ya. Ini ada petunjuk jalan, kalau ke kanan, kegede bagai, dan sapan. Kita masih lurus lagi dari sini. Sampai ketemu timetik de metik Majalaya. Ah, nyebutnya gimana sih ini? Nah, ini malnya. Ada tulisan Majalaya lurus, tapi kita belok ke kiri ini. Nah, ini belok kiri ya di sini. Dan ternyata ramai kalau weekend di sini. Wah, rame banget ya. Ada pasar tumpah. Ini timetik malnya. Gak jauh dari pasar tadi, ada ladang daun bawang nih. Seger banget ya, liat yang ijo-ijo. Dari sini kita ambil yang ke arah kanan. Kalau lurus, kita bisa ke Garut juga via Cijapati. Tapi Garutnya bukan yang jadi tujuan kami. Nanti deh di perjalanan pulang ada videonya. Ini kita ambil ke kanan, terus kita ketemu Gardu PLN. Nah, di depan ini belok ke kanan. Dan kita ketemu dengan jalan raya Cicalengka Majalaya. Setelah ikutin jalan ini, kita akan lihat penunjuk jalan ke Garut atau Kamojang. Kita ikutin arah itu ya. Ini kita ke kanan dikit, langsung ke kiri, ke jalan Ciccaro. Kalau teman-teman dari Soreang, teman-teman bisa ambil rute yang ke Balai Endah untuk ke Majalayanya. Nanti ketemunya di sini juga. Nah, ada lagi penunjuk jalan ya. Kita tinggal ikutin yang ke arah Garut. Ini kita sudah sampai di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung nih. Karena kita belum sarapan dan kita lihat ada yang jualan kue, jadi kita beli dulu deh. Suami saya kalau lapar suka marah-marah. Hanya kita beli kue dulu. Setelah beli kue, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini tuh di jalan Paseh Kamojang ya, teman-teman. Ini lurus terus ada kampung lauk, desa Lampegan katanya. Lauk itu ikan ya, teman-teman, kalau di bahasa Sunda. Ini namanya jalan Oma Anggawi Sastrak. Dari tadi tuh, ini jalannya udah nanjak ya. Sepanjang jalan ini tuh kita bisa lihat banyak yang jalan untuk olahraga di akhir pekan. Sesekali kita juga ketemu sama yang naik sepeda di sini. Lalu lintasnya gak sepadat yang tadi ya. Di sini juga agak sepi kendaraan. Nah, ini tuh nanjak banget ya, teman-teman. Ayo, Pak, semangat larinya. Ini masih nanjak terus gini nih ya jalannya, teman-teman. Wah, di sini ada rame-rame apaan nih? Kayaknya ini jadi pusat keramaiannya deh. Soalnya orang yang dari atas juga turun ke sini, tapi gak tau juga sih. Ih, di sini angkotnya kayak gini ternyata. Baru lihat bentuk angkotnya kayak gitu. Di banjaran juga ada angkotnya ya, masuk dari belakang gitu. Tapi bentuknya masih angkot yang biasa, kita lihat. Kayak gini nih. Yang tadi tuh baru pertama kali lihat. Duh, dede-dede yang tadi santai aja jalan di tengah. Tapi emang gak ada trotuar juga sih. Nih, lihat. Tanjakannya tuh lumayan curam gini nih. Dan jalanannya berkelok-kelok ya. Aduh, kita kena fugging di jalan nih sama si ibu. Semangat, bu. Wah, nanjak terus. Ini masih nanjak lagi ya, teman-teman. Sambil belok-belok nih, jadi agak deg-degan. Tapi alhamdulillahnya akses jalannya gak bergelombang ya. Wow, ini hampir gak naik sih motornya. Tapi aman kok. Ini ada mobil just juga kuat-kuat aja ya. Kalau teman-teman pake mobil, apalagi mobilnya isinya penuh, kami gak merekomendasikan rute ini ya. Tapi ada kok yang pake mobil dan baik-baik aja. Tuh, pemandangannya liat gunung gitu ya. Kita udah lumayan atas nih. Kelihatan gak sih, itu ada Kamojang Hill Bridge. Nah, ini kita udah sampai di kawasan Kamojang Hill Bridge nih. Atau disebut juga Jembatan Cukang Monteng. Jembatan kuning yang menghubungkan Kabupaten Bandung dan Garut. Desainnya terinspirasi dari Sydney Harbour Bridge di Australia. Panjangnya 100 meter, tingginya 30 meter, dan lebarnya 10 meter. Dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018. Mari kita lewati jembatan ini. Ini adalah jalan tepat setelah jembatan. Sudut kemiringannya mungkin sekitar 25 derajat ya. Itulah mengapa kami tidak merekomendasikan menggunakan mobil dalam keadaan penuh penumpang. Pastikan kendaraan teman-teman layak saat ingin menjajal rute ini. Di arah sebaliknya, kami banyak menemukan himbauan dari warga setempat untuk menyiram rem. Untuk yang ke arah turun, memang rem kendaraan akan sering digunakan. Mungkin dikhawatirkan rem blong karena terlalu panas. Makanya dihimbau untuk disiram dahulu atau istirahat sejenak. Di sini udah nggak nemu pemungkinan warga ya. Ini kita sedang berada di jalan Cukang Monteng. Luar biasa sekali nanjaknya ini. Dosa nggak ya kita sama motor? Dipaksa nanjak kayak gini. Nah, ini pemandangannya asik banget nih. Dan yang paling asik adalah suhunya. Saat kami melintas, suhu di sini sedang 19 derajat Celcius. Ini tuh kanan-kiri hutan ya teman-teman. Nggak ada tukang tambal ban di sini, jadi jangan sampai bocor ini ban. Jalanannya masih nanjak dan berkelok. Tapi masih mulus ya jalanannya. Ini kita sekarang berada di kawasan Pertamina Geothermal Energy. Jadi sepanjang jalan kita bakal banyak lihat pipa kayak gini nih. Yang mengalirkan energi panas bumi. Masuk ke daerah sini tuh jalanannya mulai kurang mulus ya teman-teman. Ini gardu pembangkit listrik tenaga panas buminya. Ini ada lokasi wisata si Anyar. Tapi kami juga nggak tahu di dalamnya ada apa aja. Sekarang kita udah masuk jalan raya Kamojang, Samarang. Di sini ada banyak kedai dan warung-warung gitu ya. Kita baru lihat lagi penunjuk jalan. Garut masih lurus ya dari sini. Di sini suhu udaranya masih 19 derajat ya. Ini kita nemu warung-warung gitu di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut. Total perjalanan ke sini tuh 1 jam 26 menit dari titik awal keberangkatan tadi. Dan kami berhenti dulu buat makan kue yang udah kita beli tadi ya. Di balik bukit ini tuh gunung-guntur ya tapi nggak kelihatan sih. Ternyata lokasi kami berhenti tuh dekat dengan Kamojang Eko Park nih teman-teman. Sebuah tempat wisata alam yang di dalamnya ada camping ground dan ada spot selfie juga. Kita tadi habis istirahat dulu 25 menitan sekarang lanjut lagi perjalanan. Ini kita lihat ada penunjuk jalan ke pusat konservasi Elang Kamojang. Sebuah pusat edukasi tentang elang. Burung elang yang berada di sana adalah elang yang ditampung sejak 2016. Beberapa burung elang belum dapat dilepas liarkan karena beberapa alasan. Salah satunya seperti faktor medis dan dirasa belum siap. Karena elang-elang di sini tuh diperiksa secara berkala oleh dokter hewan. Kami nggak cukup info berapa tiket masuknya untuk melihat elang-elang di sini ya. Dan ini dia pusat konservasi elangnya. Gak jauh dari pusat konservasi elang, kita menemukan arboretum. Sebuah kawasan yang memiliki koleksi tumbuhan, penyerap, dan penyimpan karbon. Serta membentuk iklim mikro. Dan sekarang kita sudah sampai di puncak Parabon. Sebuah tempat istirahat di rute ini. Sekarang kita turun ya, tapi nanti kita naik lagi ke Darajat. Di sebelah kiri kami adalah kebun Mawar Situ Hapa. Ini juga lokasi wisata. Di dalamnya ada banyak koleksi bunga-bunga. Dan ada taman labirin juga. Dan ini tuh kebunnya luas banget ya. Ada kayak villa gitu juga di dalamnya ya. Ini kita lihat petani lagi panin nih teman-teman. Nah, kita lihat penunjuk jalan. Darajat itu ke kanan nih. Dan sekarang kita sudah berada di jalan raya Samarang, Garut. Kalau kita lewat Nagrek dan Kadungora, menuju Darajat pasti lewat sini juga. Jadi kita sudah berada di rute utama. Dari sini kita ke kanan terus naik lagi deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, kelihatan nggak sih? Itu ada tulisan Darajat Pas. Tapi kita nggak akan kesana. Nah, ini pintu masuk ke Darajat Pas ya. Kita masih lurus lagi dari sini. Total perjalanan kami tuh 2 jam 47 menit. Tapi tadi kan kami istirahat dulu 23 menit ya. Jadi bisa dibilang kurang dari 2,5 jam sampai ke sini dari titik keberangkatan kami di Cilingi. Setelah ini, kita bandingkan waktu tempuhnya jika lewat rute biasa. Ini kami sudah sampai di tempat tujuan kami. Untuk info seputar kolam renang awit ini ada di video lainnya ya. Teman-teman bisa cek di channel kami. Atau nanti kami taruh linknya di deskripsi kalau sudah tayang. Untuk tarif parkir motor itu Rp3.000 ya. Ini kita langsung ke Jalan Raya Samarang ya teman-teman. Nah, ini kalau ke kiri tuh ke jalan yang berangkat tadi, ke Kamojang. Kita muncul dari sini tadi. Sekarang kita ambil yang lurus ke arah pusat kota Garut. Kenapa ya stiker di truk itu lucu-lucu kayak gini nih? Ini reaksi Mbak Nana kalau lihat ini gimana ya? Itu Gunung Guntur bukan ya? Coba yang tahu komen dong itu gunung apa? Kalau ke arah pulang, jalannya tuh lebih banyak turun. Nah, deket sini tuh ada jalan baru. Nanti munculnya di Jalan Otis Tatarogong Garut. Nah, belok ke sini ya. Tapi kita ambil yang lurus aja. Nanti kami lihatin munculnya di mana. Dari sini kita belok ke kiri. Ini kalau lurus terus ke Cipanas. Objek wisata pemandian air panas juga. Tapi suhu di sini kurang dingin ya. Nah, ini tubuh Intan Tatarogong namanya. Nah, kalau lewat rute ini tuh gini ya, macet. Ini ada penunjuk jalan lagi. Bandung, Jakarta lurus. Ke Cipanas bisa lewat sini juga nih. Ke kiri ini ya. Kita udah di Jalan Otis Tatarogong nih. Di sini tuh kita lurus terus. Dan ternyata macet banget nih. Nah, ke kiri juga bisa ke Bandung ya. Nanti munculnya di Gardu PLN yang di Majalaya kalau temen-temen masih ingat. Terus nanti ke Timetik juga. Atau bisa juga munculnya di Cicalengka. Ih, temen-temen lihat deh emak-emak di depan ini. Bonceng tiga, mana bajunya ke bawah. Takut kelilit ban gak sih? Gak pake helm lagi. Hati-hati ya, Bu. Sekarang kita udah ada di lingkar nagrek nih, temen-temen. Sudah di Kabupaten Bandung. Sub indo by broth3rmax Karena udah jamnya makan siang dan kami lapar. Jadi kami istirahat makan siang dulu. Di Resto Darmaga Sunda Ini juga ada video suasana di restonya ya. Dan videonya terpisah. Jangan lupa nonton ya. Ini dia tempat makannya. Nanti kita lanjut lagi perjalanannya ya. Setelah 80 menit istirahat, nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Nanti total perjalanannya kita kurangi 80 menit ya. Waktu yang kami tempuh sampai ke titik awal perjalanan adalah 3 jam 25 menit. Tapi kita kurangin 80 menit karena tadi istirahat. Jadi totalnya 2 jam 5 menit. Kalau lewat kamojang itu 2,5 jam tanpa macet, suhunya dingin dan pemandangannya indah. Nah, kalau kalian pilih lewat yang mana nih? Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini titik awal yang tadi ya.